5, 4, 3, 2, 1 Hitung mundur dalam momen tersebut, menandai peluncuran rudal SSM Exocit MM40 Blok 3 yang ditembakkan dari KRI Igusti Ngurah Rai. Peluncuran rudal ini menjadi bagian dari operasi live firing trial yang dilakukan TNI AL, guna meningkatkan kemampuan tempur mereka. Dan dalam momen yang sama, rudal ini diarahkan ke KRI Karang Teko 982 untuk mengantarkan kapal tersebut ke peristirahatan terakhirnya. Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kasal pun memberi apresiasi dan mengucapkan selamat atas suksesnya uji coba penembakan rudal ini. Berbicara mengenai Exocit MM40 Blok 3, rudal ini tergolong sebagai alutsista strategis dengan kemampuan jarak tembak hingga 200 km. Selain itu, Exocit MM40 Blok 3 juga mempunyai mesin beremisi panas rendah yang membuat rudal ini diklaim sebagai rudal antikapal. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyampaikan upaya guna memodernisasi alutsista TNI. Ia juga berharap, dengan semakin modernnya alutsista militer Indonesia, para prajurit TNI juga bisa terus meningkatkan kemampuannya.